Allah makanku Setiap musisi tentu memiliki metodenya tersendiri dalam menemukan inspirasi untuk membuat setiap karyanya Tidak terkecuali dengan penyanyi pendatang baru Aziz Hayat atau yang lebih dikenal dengan Jazz Yang mengaku harus menyendiri saat akan mencari inspirasi dalam menciptakan setiap lagu barunya Kalau aku bikin lagu aku gak bisa ada orang gitu Maksudnya harus di kamar sendirian Emang gak tau ya kenapa ya mungkin orang mikirnya kayak ah lebay banget sih gini gini Karena emang gak bisa fokus aja gitu Kalau pas waktu lagi ada orang atau ada Itu pengennya tenangnya sendiri gitu di kamar nulis-nulis gak ada orang Jadi mungkin aku tipe orangnya yang bukan multitasking guy mungkin ya Bukan multitasking aku bisa ngelakuin dua apa ya dua kerjaan dalam satu waktu gak bisa Inspirasi Jazz mungkin memang bisa datang kapan saja di kanan sendiri Namun sulitnya menemukan waktu sendiri Di tengah jadwal manggung yang padat membuat Jazz jarang memiliki waktu sendiri Untuk kembali mendapat inspirasi bagi album perdana yang rencananya akan dikeluarkan tahun depan Dan sekarang kesibukannya Jazz itu lagi persiapan album juga Rencananya pengen ngeluarin di awal tahun depan Dan ada beberapa lagu lagi yang pengen direkaman sih Ya masih 40% lah Mungkin selebihnya lagunya udah ada yang lain Tapi cuman belum masuk rekaman itu belum Karena lagi nyunggu waktunya Karena sekarang lagi juga sibuk proses Terus kemarin juga baru syuting iklan dan off air-off air juga Jadi nunggu di seleslah waktu kosong Jadi kita masukin buat rekaman album Gitu Oke